hai oke kembali lagi di channel tiga rasbul ya kita kali ini akan berpetualang ke hutan ya guys ya kebutuhan nih saya bersama Kang Agus Aspam ya kita kali ini akan menyelusuri sungai sungai dan hutan ya mudah-mudahan kita ketemu katanya di atas ada rumah eh nih rumah misterius ya atau rumah mistis ya katanya banyak penampakan di daerah sini ya guys jadi di rumahnya makanya kita akan coba lihat ya karena ini di tengah hutan ya Oke lanjut guys kita akan menyeberangi sungai Oke guys kita kali ini akan menyeberangi sungai ya nih sungainya jernih guys tuh sungainya jernih banget air pegunungan jadi kita akan coba menyelusuri nya ya kita akan menuju ke hutan guys ini ya dimana katanya di atas ada rumah kosong yang banyak penampakan gas disana makanya kita penasaran kita bersama Agus Aspam eh lanjut eh mencari tahu apakah benar atau tidak ya dengan dosi keluarga sekitar ya Oke lanjut guys Oke kebetulan jalannya ya ini rumpun awi banyak awi banyak bambu ya guys Oke teman-teman nih kita harus mendaki gunung dulu ya nih curam ya jalannya guys jadi kita cuman jalan setapak dulu ini nggak bisa dilewati oleh kendaraan bermotor guys ini ceritanya kenapa saya kesini guys ini menurut warga sekitar banyak yang menemuin penampakannya Oke guys kita udah eh mendekati guys katanya ini Kang Agus udah lihat rumahnya kita akan coba dan disini jarang orang dateng guys makanya saya sangat hati-hati juga ya setidaknya ada penampakan juga nanti ke saya guys mudah-mudahan kita menemukan penampakan di depan ya Oke lanjut guys Oke udah menunggu apa udah perjalanan hampir setengah jam guys kita dari sana lewat kesini dan akhirnya kita ketemu rumahnya guys ini rumahnya Kang Agus udah di depan kita akan review ada apa di dalam mudah-mudahan ada orang atau ada siapa oke Oke kita lanjut akan review ya Kang Agus ke depannya ah Kang Agus gimana ada orang ini angker banget ya jadi barusan kita mau minum dulu ke rumah ini kan ini rumah satu-satunya rumah satu-satunya kita ikan dulu kan udah sampai kalau di bus ya tapi ini nggak ada penguninya kosong ya kosong ya timpunya ke tutup ya timpunya ke tutup di halang sama kayu Oke guys katanya disana di jendela saya suka ada Wah aduh kesini Muah kiris-iris nih guys ini posisi rumahnya sepi banget ya dan mungkin ini yang kata orang sebut ya banyak yang ngelihat disini ya serem banget ya yang katanya suka ada sosok pocong yang di atas atau kunti ya di dalam sini ya dari kaca penampakan kayak gitu guys jadi saya penasaran saya akan lihat juga ya nah dari kaca sini katanya guys suka ada ini udah lama mungkin ditinggalin sama penghuninya katanya guys kosong ya kita gak bisa keliling kesana karena itu jurang guys karena itu jurang saya gak bisa keliling kesana jadi cuma di depannya aja mungkin kita ke atas kita lihat ya ini udah kayak gini guys ini ada pohon papaya juga ini ada oke kita akan coba dari posisi atas ya guys dari posisi atas oh disini guys yang kata orang kalau orang yang lewat sini suka lihat yang disini guys kosong gak sedangnya gak ada apa-apa ini jurang guys itu tadi mau lewat kesana yang lewat kesana ini juga kelihatan ada makhluk ini yang lewat sini suka takut guys oke dan saya juga agak merinding ya dekat-dekat situ saya agak merinding juga jadi ada agak-agak bau ada bau-bau apa gitu ya kayak bau-bau busuk oke kita lanjut guys petulangan kali ini ini kita menemukan ya satu rumah di tengah hutan dan yang menurut orang sejatar ini angker aja oke kita lanjut cari lagi ya cari makanan dulu kita lapar guys oke lanjut guys